Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangga kasus kerumunan di Petamburan Jakarta. Sementara itu, kuasa hukum FPI menyebutkan Rizik Syihab belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah gelar perkara dari hasil penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan Jakarta Pusat 14 November lalu. Dari hasil gelar perkara, enam orang ditetapkan sebagai tersangga termasuk pimpinan FPI Rizik Syihab selaku penyelenggara acara, lima orang panitia, dan penanggung jawab acara. Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghausutan di muka umum serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak himbawan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tipe nyedik meski Rizik Syihab telah dua kali mangkir agenda pemeriksaan sebagai saksi. Menaikan status tersangga kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubedillah. Polri juga meminta dijen imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan ke luar negeri untuk para tersangka. Sementara kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyebut Rizik belum memenuhi panggilan polisi karena kondisi kesehatan yang belum pulih. Kita baru mengetahui, jadi kita tim kuasa hukum masih akan berkoordinasi dengan Habib Rizik terkait hal ini. Untuk keamanan saya tidak bisa mengungkapkan, mohon maaf. Sedang pemulihan saja dan tadi kalau ada pertanyaan tidak hadir di Polda Jawa Barat, alasannya seperti itu saya jelaskan. Sedang pemulihan. Rizik telah dua kali dipanggil Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan petampuran Jakarta Pusat pada 1 Desember dan 7 Desember. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.